Selamat datang di Adfata Channel. Dalam kesempatan kali ini saya akan menunjukkan beberapa negara yang pernah berganti nama. Berikut daftar negara yang pernah ganti nama. Turki menjadi Turkiye. Turki mengirim surat kepada PBB untuk mengganti nama internasionalnya menjadi Turkiye pada tahun 2022. Perubahan ini dilakukan guna menghapus konotasi negatif dan mengubah citra negara. Presiden Turki, Reset Tayyip Erdogan mengungkapkan bahwa nama baru ini mengekspresikan budaya, peradaban, dan nilai-nilai Turki dengan cara terbaik. Burma menjadi Myanmar. Sebelum berganti menjadi Myanmar, negara dengan julukan seribu pagoda ini pernah bernama Burma. Sebutan Burma diambil dari nama kelompok etnis yang berkuasa waktu itu. Dikutip dari Associated Press, nama Burma diganti satu tahun setelah junta yang berkuasa menindas kelompok pemberontakan prodemokrasi. Kerajaan Kamboja menjadi Kamboja. Kamboja merupakan negara yang tergolong sering merubah namanya. Sebelum disebut sebagai Kamboja sampai saat ini, negara ini telah berganti nama sebanyak empat kali. Pada tahun 1953 sampai 1970, negara ini disebut sebagai Kerajaan Kamboja. Pada tahun 1970 sampai 1975, nama Kerajaan Kamboja berubah menjadi Republik Hemer. Lalu, pada tahun 1975 sampai 1979 sebutan Republik Hemer berubah kembali menjadi Kompucea Demokratik. Perubahan nama kali ini terjadi pada saat pemerintahan komunis. Pada tahun 1989 sampai 1993 barulah nama Kamboja ditetapkan di bawah otoritas transisi PBB. Ceko menjadi Cecia. Pemerintah Republik Ceko mengumumkan secara resmi perubahan nama negaranya menjadi Cecia pada 2016. Nama Cecia dinilai lebih mudah dikenal dan dilampirkan dalam produk. Walaupun sebutan ini dibuat untuk mempersingkat, banyak negara yang belum familiar dengan nama Cecia. Dikutip dari Docewele, Perdana Menteri Ceko, Andrzej Babis menyampaikan ketidaksetujuannya atas perubahan nama ini. Abyssinia menjadi Etiopia. Sejarah terbentuknya negara Etiopia dimulai sekitar 1270 dengan kehadiran Kerajaan Abyssinia pada dinasti Solomon. Nama Abyssinia baru berganti menjadi Etiopia pada masa Perang Dunia Kedua. Nama ini dicetuskan oleh Haile Silasi, Raja Ex-Ethiopia. Berkat Haile, Etiopia juga termasuk dalam daftar negara pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dengan nama barunya. Iris Freestad menjadi Irilen atau Eire. Konstitusi Irlandia pada tanggal 29 Desember 1937 menetapkan bahwa nama Iris Freestad akan diubah menjadi Eire, atau dalam bahasa Inggris disebut Irilen. Dikutip dari Iris Central. Penulisan Eire tanpa aksen tidak berarti Irlandia, tetapi berarti beban dalam bahasa Irlandia. Ceylon menjadi Sri Lanka. Sri Lanka melakukan perubahan nama sebelumnya dari Ceylon untuk menghapus kesan dan melepaskan diri dari asosiasi kolonialisme. Nama Sri Lanka pertama kali pada awal abad ke-20. Nama Sri Lanka resmi ditetapkan pada tahun 1972 saat negara ini merdeka dari kolonialisme Inggris. Persia menjadi Iran. Nama Iran mulai dikenalkan oleh pemerintah sejak tahun 1935 pada masa pemerintahan Reza Shah. Perubahan nama ini berasal dari usulan duta besar Iran untuk Jerman yang mendapat pengaruh Nazi. Dikutip dari Iran Chamber Society. Pemberian nama baru ini menandakan era dan awal baru bagi Persia setelah lepas dari kuasa Inggris dan Rusia. Arti dari Iran adalah, Tanah Bangsa Arya, Siam menjadi Thailand. Nama pertama Thailand sebelum diubah adalah Siam. Siam diambil dari bahasa Sansekerta, Siam dan diadopsi oleh Portugis sejak abad ke-16. Nama Siam diubah saat Tibum mengambil alih kekuasaan sebagai pemimpin diktator pada tahun 1939.